Konnichiwa Minasan, selamat datang di Nindo Tekno Honda baru buka lagi pemesanan Civic Type R di Juli 2024 Halo Sobat Nindo, kali ini tim Nindo Tekno akan membahas salah satu mobil sedan keluaran pabrikan Honda PT Honda Prospek Motor mengungkapkan adanya animo yang tinggi pada kehadiran mobil All New Civic Type R di Indonesia sehingga perusahaan memutuskan untuk menunda pemesanan di 2023 Pemesanan All New Civic Type R baru bisa dilakukan kembali di Juli 2024 agar kesiapan stok dan produknya bisa sejalan dengan permintaan pasar Dengan sangat terpaksa kami tutup sementara pemesanan nomor rangka 2023 Kita akan buka lagi Ninti di Juli untuk nomor rangka 2024, kata Andre di Mandalika, Selasa Menurut Andre, sejak diperkenalkan pada Maret 2023 rupanya masyarakat begitu berminat pada mobil Civic Type R generasi ke-6 itu Diketahui sudah 2 bulan sejak dikenalkan, sudah ada sebanyak 114 unit All New Civic Type R yang dipesan oleh masyarakat di Indonesia Jumlah tersebut melebihi target yang awalnya ditetapkan oleh Honda Indonesia yaitu sebanyak 100 unit Animo masyarakat yang tinggi bahkan hampir melampaui penjualan generasi sebelumnya yaitu Civic Type R keluaran 2017 yang penjualan sebanyak 118 unit di periode 2017 hingga 2022 Ada pun mobil sport All New Honda Civic Type R dihadirkan dengan desain agresif dan juga mesin yang lebih bertenaga pada Maret 2023 di Indonesia Mobil tersebut mengusung mesin 2,0 liter fake turbo untuk menunjang performanya Dengan spesifikasi tersebut, All New Civic Type R sanggup mengeluarkan tenaga sebesar 319 PS, meningkat 9 PS dibandingkan generasi sebelumnya dan torsi maksimum 420 N, meningkat 20 N dibandingkan generasi sebelumnya Mobil ini dijual sekitar 1,4 miliar rupiah dengan 5 pilihan warna yaitu Championship White, Rally Red, Crystal Black Pearl, Sonic Grey Pearl dan warna terbaru Racing Blue Pearl All New Honda Civic Type R terbaru menjadi hatchback yang paling sanggar dari versi sebelumnya Sebab Honda tak hanya menyegarkan sisi estetika saja, tapi juga fitur dan performa Akhirnya setelah diperkenalkan pada 2022 lalu di Jepang, PT Honda Prospect resmi memperkenalkan All New Honda Civic Type R generasi terbaru untuk loyalis Honda dan Motorsport di tanah air pada 30 Maret 2023 Meski dibangun di atas platform Honda Civic generasi ke-11, tapi Honda Civic Type R ini baru masuk generasi ke-6 Mobil ini diimpor utuh dari Jepang Honda menyebut spesifikasi yang dipasarkan di Indonesia menggunakan spek Asia Oceania, artinya sama dengan yang dipasarkan di Thailand All New Honda Civic Type R mengadopsi desain agresif Pada area depan terdapat gloss black front spoiler, front fender outlet Selanjutnya ke area samping dipasangkan gloss black side seal garnish, dan felt berupuran 19 inch Kaliper merah dari lansiran Brembo membuat mobil ini terlihat makin sporty Lanjut ke area belakang, All New Honda Civic Type R sudah dibekali gloss black rear spoiler, gloss black rear diffuser Menariknya All New Honda Civic Type R punya 3 lubang knalpot alias triple outlet exhaust with active exhaust valve Posisinya juga berada di bagian belakang tengah mobil untuk menjaga aliran udara, di mana knalpot utama di kedua sisi menyalurkan udara dari mesin Sementara knalpot tengah berfungsi untuk mengendalikan sonic tone pada mesin Saat membuka pintu, pengemudi akan menemukan kursi serta karpet mobil berwarna merah yang mewah dan nyaman hingga ke kursi belakang Area kokpit didominasi oleh warna hitam dan merah All New Honda Civic Type R disematkan dengan plat nomor seri unik di setiap unitnya Sehingga setiap kali duduk di dalam kokpit, akan diingatkan sebagai pemilik eksklusif All New Honda Civic Type R Detail instrument panel AC All New Honda Civic Type R menggunakan pilihan serta corak warna polarized gunmetal Yang juga sangat kental dengan nuansa sport Sementara itu, desain center console panel, tuas transmisi serta sports pedal All New Honda Civic Type R menggunakan bahan aluminium yang juga sangat kental dengan nuansa sport Desain jok All New Honda Civic Type R menggunakan sport bucket seat sweet red suede style fabrik berwarna vivid red Kemudian desain roda kemudi menggunakan material Alcantara steering material dengan aksen merah All New Honda Civic Type R mengusung mesin 2, 0 liter fake turbo yang menghasilkan tenaga maksimal 319 PS Meningkat 9 PS dibandingkan generasi sebelumnya Dan torsi maksimum 420 Nm, meningkat 20 Nm dibandingkan generasi sebelumnya Ini jadi Civic Type R paling bertenaga dari generasi sebelumnya Honda mencatat All New Honda Civic Type R berhasil memecahkan rekor sebagai mobil penggerak roda depan tercepat di sirkuit Suzuka, Jepang dengan torehan waktu putaran 2 menit 23.120 detik Rekor ini mengalahkan rekor sebelumnya yang juga dipegang oleh Honda Civic Type R Terima kasih telah menonton